Beli baju baru, kena aja pake motion pay, diterima di semua toko seluruh Indonesia. Tiara udah bahagia dengan pilihannya. Tante mohon, kamu jangan ganggu Tiara lagi. Tante. Aduh, Raysha pake bilang Mama Arka lagi. Gimana ya, kalau Karadit ternyata ngerti maksud ucapan Raysha? Mama Arka, Raysha, itu kan tante Tiara. Kayaknya Raysha bingung deh, kak. Bedain Amel sama Tiara. Soalnya Tiara, baju yang dia pake sekarang itu persis kayak yang punya mamanya Arka. Bajunya sama? Iya, jadi bajunya Amel itu persis yang dipake sama Tiara sekarang. Kayaknya makanya Raysha bingung deh, kak. Oh, gitu. Sekarang gimana caranya ngasih tau ke Tiara dan Arka ya, kalau Karadit mau kesana? Bahaya kalau sampai Karadit lihat Arka lagi sama Tiara. Yaudah, ayo nih, kak. Eh, Arka, Pak. Pak Arka, Pak Arka. Ih, cucu kesayangan nenek datuk. Si Gateng. Muak! Atun dulu, nenek dulu. Eh, Tiarah. Kamu kenapa? Kok gugup gitu? Eh, bawa Raysha masuk ke dalam. Ada Arka. Ah, Pak. Kita bawa Arka ke dalam. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Tiara cepetan masuk. Eh, kak. Bentar deh. Kasih, Pak. Sudah, oke. Sudah. Ayo. Ayo. Anika, Radit. Kalian mau cari gue ya? Silahkan dibeli. Ah, iya, iya. Nyari kue buat Raysha ya. Raysha, pilih kuenya ya. Aku harus menghindar dari Radit. Anika, Raysha. Yuk, kita langsung aja pilih kuenya. Raysha mau yang kayak gimana kuenya? Raysha mau kue yang mana, sayang? Sepertinya, Tiara menghindari gue. Radit, mungkin mau brownies-nya? Iya, Tante. Tante, boleh. Boleh saya bicara sama Tante. Mari, Tante. Silahkan duduk. Ah, iya. Maaf, Tante, kalau Radit lancang. Tapi, Radit mau tanya. Apa benar Tiara udah menikah, Tante? Benar, Radit. Tiara sudah menikah. Dan Tante mohon, tolong jangan ganggu Tiara lagi. Tante yakin kok kamu bisa menemukan perempuan yang lebih baik daripada Tiara? Enggak, Tante. Radit gak berniat untuk mengganggu Tiara. Tapi, Radit juga harus memastikan kalau alasan Radit untuk menunggalkan Tiara itu alasan yang benar. Tante tahu, Tante tahu, Tante tahu, Tante. Tante tahu kan, betapa besar cinta Radit ke Tiara. Dan Radit juga tahu, kebahagiaan Tiara itu jauh lebih penting. Tapi Radit hanya ingin memastikan. Kalau, kalau pernikahan Tiara itu benar-benar pilihan Tiara. Bukan karena dipaksa, terpaksa, atau apa alasan lainnya, Tante? Tiara udah bahagia dengan pilihannya. Tante mohon, kamu jangan ganggu Tiara lagi. Tante, Radit akan tinggalkan Tiara. Tapi, sekali lagi Radit cuma ingin memastikan. Apa Tiara udah benar-benar menikah? Iya. Tiara sudah menikah. Tapi, Tante, kalau Tiara sudah benar-benar menikah, kenapa pernikahannya enggak tercatat di KWA? Gini Radit, Tiara kemarin menikah secara siri. Dan, sebentar lagi dia akan mendaftarkan isbat nikahnya. Pasti akan terdaftar secara resmi. Menikah siri? Kalau, kalau Tiara menikah siri, waktu itu penggulunya siapa, Tante? Dan saksi-saksinya siapa aja? Tante, Radit gak tanya siapa suami Tiara. Radit cuma ingin benar-benar memastikan kalau Tiara sudah menikah. Karena itu Radit mau tahu penggulunya dan saksi-saksinya siapa aja. Radit, Tante mohon, tolong jangan ganggu Tiara lagi. Sebentar lagi kamu akan tahu jawaban dari pertanyaan kamu. Karena sebentar lagi sidang isbat nikahnya akan selesai. selamat menikah. Selamat menikah. selamat menikah. Selamat menikah. selamat menikah. Next time aja deh, gue masih ada kerjaan, Rak. Yaudah, gue duluan ya. Oke. Makasih oleh-olehnya. Iya, hati-hati ya. Bye-bye. Bye.